Terima kasih yang masih bersama, saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam memisah tim Densus 88 anti-teror Mabes Poli menggeledah salah satu rumah terduga teroris di kawasan Cigareleng, Regol, Kota Bandung. Penggeledahan dilakukan beberapa saat setelah petugas berhasil menangkap seorang yang diduga jaringan teroris di res area kilometer 57 Jakarta Cikampek, Kamis Siang. Menyusul penangkapan seorang terduga jaringan teroris oleh tim Densus 88 anti-teror Mabes Poli di res area kilometer 57 Jakarta Cikampek, Kamis Siang. Rumah terduga teroris berinisial RRS pun digeledah tim Densus 88 Kamis Sore. Hal itu dibenarkan Kepala Kepolisian Sektor Bojongwawakidul, Kota Bandung, Kompol Uni Purwanti Kusumadewi. Beginilah suasana tempat tinggal terduga di Kelurahan Cigareleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Kamis Malam. Tidak ada aktivitas apapun di dalam rumah dua lantai yang menyerupai bangunan ruko tersebut. Kompol Uni Purwanti mengatakan saat rumah tersebut digeledah tim Densus 88 anti-teror, petugas dari Pol Restabes dan Polsek Bojongwawakidul hanya bertugas sebatas pengamanan area sekitar. Pihaknya tidak mengetahui apa saja yang dibawa atau diamankan tim Densus dari hasil pengeledahan tersebut. Pada saat kejadian tersebut, kita melakukan kegiatan adalah Pol Restabes Bandung beserta dengan Polsek Bojongwawakidul hanya sebatas untuk pengamanan. Dan Densus 88 lah yang melakukan kegiatan. Jadi kami hanya untuk mengamankan wilayah, kami hanya untuk mengamankan daripada TKW. Sejauh ini yang diamankan ini siapa? TKW tidak tahu. Silahkan untuk berbincangkan. Sudah di jantara pasir, 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 jantara pasir. Hanya sekitar setengah jam, setengah jam di sekitar PKP tersebut. Berdasarkan informasi, terduga teroris RRS ditangkap tim Densus 88 anti-teror MAPESPORI di res area kilometer 57 Jakarta, Jika sampai kami siang.